Audio Jungle Selamat datang Terima kasih Selamat malam Teman-teman Selamat malam Boleh Silahkan siapa aja Boleh Silahkan pastar dulu Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam semuanya Pertama kali mungkin yang harus gue omongin adalah Sorry Karena berkat Berkat lagi lah Ada kayak anugerah ya Jadi Karena ulah gue Yang Ya gue rasa kayak Keresahan gue lah Keresahan gue yang ada di sport ini Sebenernya keresahan gue tuh banyak banget Cuma Enggak semua Keresahan tuh harus dipublikasikan Itu pertama Dan yang menurut gue Sebenernya model diskusi kayak gini Tidak harus dipublikasikan Itu pertama Karena gue udah bilang sama adminnya OP Juga gue gak mau Kalau ini diadakan secara Live Gue lebih mau Kalau ini tertutup Kita diskusi Karena ini emang untuk Perkembangan esport bersama-sama Toh Sekalipun dipublikasikan Untungnya buat kita semua apa sih Yang kita inginkan kan Semuanya kemajuan esport bersama-sama Itu yang pertama Terus Karena udah ada banyak banget juga Comment yang masuk Ke sosial media gue Jadi akhirnya gue Yaudah lah Karena udah selanjur basah gini juga Dan gue harus bertanggung jawab tentunya Yaudah Akhirnya gue Menyempatkan diri buat Ngobrol disini Dan gue udah nyimak Dari tadi Obrolan-obrolan Entah itu dari Kau Starless Entah itu dari Kak Sere Ataupun dari Figur-figur lain Yang dari tadi udah ngobrol disini Gue rasa gue udah mendapatkan Poin yang Yang ingin gue dengar Dari Pak David ya CEO-nya dari OP gitu Sebenernya ini kerasaan gue Lebih ke arah Perkembangan esport sih Yang udah berjalan Kalau di Indonesia tuh Jujur Perkembangan esport tuh Lambat banget Gue terjun ke esport itu Dari tahun 2013-2014 Untuk mempelajari Ekosistemnya seperti apa Itu disaat gue SMP Menuju ke SMA Kalau gue gak salah Terus akhirnya Gue Nyelem Enggelam bahkan Untuk mempelajari Dunia Shotcaster Dimulai dari Dota 2 Sampai sekarang Akhirnya gue dapet Kesempatan cukup banyak Terima kasih buat Tencent Untuk gue berkarir Dan berkarya di PUBG Mobile Banyak banget Kesempatan yang gue dapet Tentunya banyak banget gitu Pengalaman yang gue dapet di esport Gue berantem sama Vela Karena masalah Celetehan-celetehan gue Dulu gue Super toxic Kalau ngechat Tim goblok Gue bilang goblok Gala macem Tapi gue sadar Perkembangan esport Semakin kesini itu Semakin berkembang gitu Dan tidak hanya untuk Sebuah kompetisi Gue juga sering bilang Bahwa esport ini Sekarang sudah menjadi Entertainment sport Untuk perkembangan esportnya sendiri Apakah salah kita bikin Keluar konten Bikin konten di luar kompetisi No Itu gak salah Itu malah Menunjukkan Seberapa besarnya Esport ini berkembang Bahkan kita sekarang Udah ngeliat juga Beberapa figur esport Yang akhirnya masuk ke dunia The real entertain Ya kayak yang tadinya Kita cuma berkarya di Youtube Kita cuma berkarya melalui Management tim kita Tapi sekarang sudah banyak Yang bisa terjun ke dunia Ya TV-TV swasta lah Kayak OG yang mendapatkan Kesempatan di top gamer Terus kayak jenis yang dapetin Di kompas TV Dan segala macem Kita semua nyentuh gitu Akhirnya Kita bisa merasakan entertainmentnya Yang benar-benar entertain Tapi ketika gue akhirnya masuk ke dunia Entertainment esport Apakah entertainment esport lebih tinggi Dibandingkan entertainment TV Big no Kita cuma sekedar kacang disini Bahkan hanya kulit kacangnya aja Atau bahkan bukan kulit kacang Menurut gue Ya jadi Keresahan gue ini Karena gue ngeliat sekarang Perkembangan esport itu udah Udah besar banget gitu Dan orang tau esport Apa sih esport Electronic sport Apa aja di dalam sini ya Yang tadi gue bilang gitu Ada Turnamen Ada Segala macemnya Ada entertainnya juga Ada konten dan lain-lainnya gitu Ya jadi Sebenernya gue gak pengen speak up terlalu banyak gitu ya Tapi ada beberapa hal yang masuk ke kuping gue Dari beberapa orang di circle gue Yang sudah menganggap esport itu bagus Terutama di daerah perumahan gue Tapi tiba-tiba kayak gue dapet Obrolan Yogi kamu Di karir dimana sih sekarang kerjanya Aku kemarin ada di GTV segala macem Selamat ya Itu esport apa sih yang joget-joget itu ya Wah gue bingung nih Kok joget-joget Kok joget-joget Iya tuh kayak yang di tiktok-tiktok itu Wah Gue udah mulai bingung nih Kok arahnya esport sekarang jadi ke konten-konten kayak gitu ya Dan entah kenapa di kepala gue mungkin Karena emang muncul di FYP gue juga ya OP yang teringat di kepala gue Karena kan FYP OP itu Entah kenapa kita searching masalah apa juga Tiba-tiba nongol gitu Jadi ya yang gue tangkep sekarang Perkembangan esport sekarang Yang diikutin sama para orang tua adalah Hal paling simple yang bisa mereka sentuh Ya platformnya tiktok Mbak-mbak warung gabut nontonin tiktok Semua terekspos tentang tiktok segala macem Nah yang tadinya esport ini Gimana ya bilang ya Yang tadinya esport ini lebih besar ke kompetitifnya Sekarang juga masih cukup besar kompetitifnya Tapi ada beberapa branding yang memang dilakukan oleh OP ini Tidak terlalu banyak gitu untuk masalah kompetitifnya Untuk masalah esportnya dan segala macemnya Apakah itu salah ya enggak Itu benar gitu karena entertain adalah bagian dari esportnya juga Jadi ya menurut gue sih Kalau misalkan emang mau ada cukup banyak Gue tau talentnya OP bagus-bagus Konten mereka juga bagus-bagus gitu Terus kalau memang misalkan mau berkaryanya untuk entertain yang seperti itu Gue punya saran yang lebih bagus Ini bukan menjelekan ya pada fitnya Ini sekedar kritik dan saran aja gitu Gue juga tidak minta dikritik dan segala macem Karena ini adalah opini gue Tapi kalau mau dikritik ya enggak apa-apa Untuk kompongan gue ini Ya kayak mungkin beberapa manajemen esport memisahkan Untuk manajemen talent mereka dan juga esport mereka Konten yang mereka upload di manajemen talent mereka apa Konten yang mereka upload di esport mereka itu apa Mereka pisahkan Jadi kalau misalkan memang ada branding yang berbau-bau tentang Apa yang gue posting di sosial media Dan tiba-tiba trending Tiba-tiba menjadi perbincangan di mana-mana Ya akankah lebih baik kalau dipisahkan Jadi yang esport ya emang esport Mungkin nanti ada baru lagi berubah jadi OP Entertainment Jadi bisa masuk ke acara-acara yang gimana Karena tadi gue sempat gak denger juga Ada sempat untuk film lah segala macem Itu bagus menurut gue Jadi gue disini cuma pengen mengutarakan keresahan gue aja Masalah esport Masalah hal-hal yang sudah kita berjuangkan dari zaman dulu Gue jujur tumbuh besar itu di esport Jadi gue bener-bener tinta banget sama esport ini Tinta banget sama passion gue yang udah gue bangun selama ini Jadi ya Kalau memang ingin tetap ada konten seperti itu Saran dari gue Ya mungkin embel-embel esportnya yang agak sedikit dipisahkan Supaya semuanya lebih baik juga Itu aja sih Terima kasih Thank you Oke thank you Gimana mau ditanggapi Bagaimana Kau David silahkan Oke Untuk yang masalah nama Menurut gue Itu Purely sesuatu yang Yang Hak kita lah Untuk melakukan ya Jadi but I don't know Kita gak bilang iya Kita gak bilang enggak But Itu kita tampung lah Kita tampung Oke sekarang yang untuk joget-joget Esport itu yang joget-joget ya No 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 Itu maksudnya Gue gak pengen bahas disana Karena gue udah denger dari tadi Bahasanya muter disana Jadi Gue lebih Lebih pengen mengutarakan Apa yang ada di pikiran gue aja sih Kan tak kenal maka tak sayang kan Kalau kata wajib Jadi Gue hanya mengutarakan Apa yang ada di kepala gue Kalau misalkan Pak David menjelaskan lagi Kan tadi Pak David udah Ngomong Ini ada satu yang gue belum Ngomong Cuman ini oke Ini gue gak Ini gue gak 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 meng-counter lu Atau gak Apa Bukan pembenaran Tapi sebuah pemikiran ya Sebuah pemikiran Oke sekarang gini Kalau misalnya kita bilang Apa Gak usah spesifik Case-nya baru pasta lah Kita Kita anggaplah Misalnya sekarang Orang awam Yang Gak ngerti esports nih Yang ngerti esports Berarti Gue berasumsi Orang itu belum tahu Esports itu apa Ya Sekarang Kalau kita Gini Salah satu TikTok ads Atau fitur Iklan TikTok Yang paling mahal Yang paling Efektif Yang paling Dicari Maaf 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 saya potong sebelumnya Kalau masalah itu kan Saya kurang paham ya Yang saya Resahkan disini kan Lebih ke Gimana caranya Sebuah manajemen esports Membawa branding Dan edukasi tentang esports Ke orang banyak Karena jujur Tujuan orang Pejuang esports Kita sebutnya Termasuk teman-teman Dari organizer yang ada juga Kita ingin membawa Nama esports itu Lebih dikenal baik Ke orang tua Itu tujuannya Karena itu yang Paling susah kita lakukan Boleh dikotong sedikit Boleh mas Silahkan Karena Mori banget nih Gak punya banyak waktu Sang penal Berhasil Malam semuanya Malam Mas Ibnul Saya Udah Beberapa Apa Beberapa pendapat Dan opini Dari saya Udah Saya sampaikan Kepasta Kepo David juga Secara pribadi Ke Irli juga Nah Konsernya kepada Esports Ini kita Di masa Sosialisasi Dan edukasi Maksudnya gini Jangan sampai Kata esports ini Esports ini adalah cabang olahraga prestasi Saat ini Gitu Bedakan dengan Gaming industry Kalau gaming industry Kita bicara dengan ekosistem Apa yang Kodavit tadi sampaikan Itu Ada di dalam game industry Yaitu ekosistemnya Gitu loh Terserah Terserah Mau Branding Timnya seperti apa Tapi tolong Jangan Korbankan esportsnya Kata esports ini Gitu loh Itu yang saya bilang Maksudnya gini Karena Masyarakat di Indonesia ini Belum siap Untuk menerima itu Dalam arti Jangan sampai Persepsi orang Atau persepsi Orang tua Dari Dari Player-player ini Atau Atau Anak-anak Gamers Yang masih Calon-calon lah Calon-calon Anak esports ini Jadi persepsinya jelek Gitu loh Apa yang Dipakai oleh OP Esports Itu kan Menjadi Menjadi Rancu Menjadi rancu Jadi Jangan sampai Persepsinya Ini kok esports Ya balik lagi Esports kok joget-joget Esports kok negatif Itu loh Yang kita lakukan sekarang Itu kan Masuk ke dalam Edukasi itu Extra curricular Misalnya Kita mau perjuangkan itu Ke Kementikbud Extra curricular Di SMP Di SD Apakah Di extra curricular itu Ada Diajarkan Tentang branding Untuk Joget-joget di TikTok Kan gak ada Gitu loh Pastinya kan Ke arah kompetitifnya Bukan brandingnya Gitu loh Jadi Tanggung jawab kita semua adalah Membranding Esports ini Sebagai ke arah positif Jadi OP Esports ini punya exposure yang besar Ya kan Berarti sudah harus bertanggung jawab Atas nama esportsnya ini Karena Karena Kata Esportsnya ini Karena esportsnya ini Itu mewakilkan seluruh Penggiat esports Ataupun Yang di Dalam cabang olahraga esports Itu sih maksud gue Oke Itu aja kali ya Yang gue sampein sedikit aja Kalau mau ditanggapi boleh Thank you mas Apa Udah Udah Speak up tentang ini Oke Gini Kalau Kita sebenarnya Justru aku Tadi salah satunya yang mau Tanya ke mas Ibnu adalah Sebenarnya kurikulum yang di esports ini Berarti hanya kompetitif nih Mas Ibnu nih Betul Kompetitif Hanya kompetitif Itu kita Kita concern di kompetitif Di akademi Ataupun extracurricular Oke itu Kenapa gak dimasukin Dari sisi entertainment side nya juga Ke kurikulum itu Misalnya ini masukkan ya Aku bukan mengkritik Ini masukkan Industri esports sendiri itu Dari sisi entertainment side nya Content creating nya Kreatifnya Management nya Itu tuh Besar loh Kalau misalnya kita hanya Fokus beri kurikulum Kompetitif aja Kita bisa cek datanya Mungkin kira-kira Berapa orang nih Kira-kira yang Yang minat Untuk ikut Oke saya jawab Oke saya jawab Oke Kita berbicara soal esports Dan ini dibawa kementerian Kemenpora Dimana Handle tentang olahraga Pastinya Kenapa Di kurikulum itu Hanya ada Sisi kompetitifnya Kalau kita ngomong soal branding Entertainment Itu ada di ekonomi kreatif Kemenparekraf Itu beda lagi Gitu loh Itu harus dipisahkan Makanya gue bilang Esports dan gaming industry Itu harus dipisahkan Ekosistemnya Gitu loh Gitu Kok David Kenapa Kita lebih concern Ke kompetitifnya Karena memang Misalnya gini Ekstra kurikuler Ada karate Ekstra kurikuler Ada judo Ataupun apa Itu kan semuanya kompetitif Gitu Olahraga Gitu loh Oke Oke Kalau misalnya Ini pertanyaan aku berikutnya Mas Ibnu Kalau misalnya Oke OP Joget-joget Gak boleh Jadi harus Ganti nama Gak boleh pakai esports Apakah ini akan berlaku Ke tim lain Berarti tim lain Yang joget Gak boleh pakai Tulisan esports Kayaknya tadi Ini ya Apa kok David Sudah disampaikan juga Mungkin Pasta tadi Sudah disampaikan sedikit Kayak model Bigetron Kan ada Starion Ya Talent manajemen Sama esportsnya Dipisahkan Gitu loh Tapi di kontennya Ya mungkin ini Koet juga bisa jawab Di kontennya TikTok Bigetron Evos Itu juga ada konten joget Tapi Kita kembali ke Opini masyarakat Opini masyarakat Gak bisa dilawan Kalau misalnya mereka punya Opini yang negatif Bisa dilawan gak Gitu loh Kita Yang menilai Yang menilai itu masyarakat Bukan kita Satu dua tiga orang Gitu loh Demokrasi ini kan Tentang opini Seluruh Masyarakat Bukan Bukan cuma Satu dua tiga orang Ini kalau misalnya Cuma pasta Beropini sih Ya kita bisa Ya maksudnya Kita bisa ngomong Apa Cuma pasta nih Yang ngomong gitu Ataupun Cuma Oji nih Yang ngomong Ini opini masyarakat Banyak sekali loh Betul Setuju Ya itu Menurut aku gini masyarakat Menurut aku gini masyarakat Itu Apa ya Terus kan Di dunia esports ini Trend itu sangat Cepat Dan sangat Gampang berganti ya Misalnya ada Tiba-tiba ada satu tim Yang diperbolehkan Untuk joget Opi gak boleh joget nih Anggeplah Sekarang kita gak boleh joget Atau kalau mau joget Ganti nama esportsnya Terus ada tim lain Yang pake nama esports Mereka tetep joget Terus dapet Hype Yang mirip dengan Opi Aku yakin Opi gak akan Gak akan seperti ini selamanya Terus apakah dia juga harus Menghilangkan kata-kata esports itu Apabila itu terjadi Sama koep misalnya Gini, gini Mas Yenu, sorry Oke, oke Saya tambahkan Tadi ada ngomong soal Esports lain Kenapa boleh joget-joget Tapi Opi gak bisa ya Kayak gitu Kita juga pampo Itu sesuatu kayak Saya gak pernah bilang Opi itu tidak boleh joget-joget Itu tidak pernah bilang Kita kan ngomong soal opini ya Jangan sampai persepsi masyarakat ini negatif Tentang esports Itu aja yang saya concern Karena apa? Nanti bertabrakan Bertabrakan dengan Sosialisasi dan edukasi Yang kita berikan ke masyarakat Yang kita jalankan ini gitu loh Itu aja sih Yang saya concern Bukan berarti gak boleh joget Tapi kan kalau ada opini masyarakat yang negatif Loh Kita kontra sekali dong Kita jadi yang berjuang untuk esports Untuk edukasi Sekarang jadi Ya terganggu gitu loh Itu sih Kalau app Iya Kalau saya sih Lebih ke Dance itu kan Ada trend juga Apa yang lagi hot Ata yang enggak gitu Tapi dari sisi branding Semua perusahaan Mau brandingnya kayak gimana Kan ada gitu Mau family friendly Mau kayak gimana Kalau dari Speaking for Biggeron Side kan Kita sendiri Tau lah banyak bocil yang Dukung Biggeron Malah sampai ada Sebutan bocil tron Gitu Cuma Kita filter gitu Apa yang Kita mau Up Sebagai entertain Konten di esports kita gitu Tapi di esports Konten kita itu Lebih banyak kan Kayak 80% 80% soal Esports Jadi Masih Menurut saya masih oke gitu Maksudnya itu bukan narangan kayak Gak bisa Ambil konten Dari Luar esports Kita juga ada konten kayak Makan bersama Review makanan Dan lain-lain gitu Cuma Open banget sih Tapi lebih ke persepsinya Itu Apakah brand tersebut ini Majority-nya Kontennya itu Tentang soal esports Gitu Dan Kalau Buat kita sendiri Kalau Biggeron kayak Kita ada Berapa kali kayak Ini dari Kita juga tunjukin kayak Talent Eh Kalian Mau gak joget yang ini Mereka sendiri yang rasa Ini gak pantas buat branding mereka Pribadi loh Bukan dari Biggeronnya Sendiri Dari Biggeronnya Malah tawarin Talentnya malah gak mau Gitu Dan kami langsung Oh Mungkin ini gak cocok buat Mereka punya audience Gitu Karena audience kita Sama talent kita Itu Sangat 11-12 mirip gitu Brandingnya mau kayak gimana Gitu Itu sih Opini dari saya Oke Oke Gue boleh nanggepin dikit gak Gue gak tau ya Kenapa Keresahan gue malah jadi panjang Malah jadi semua pihak dateng Ada CEO Berapa banyak disini Terus ada Ketua Yespa juga Dan lain-lainnya Gitu Jadi menurut gue Kayaknya Diskusi ini Menurut gue ya Untuk saat ini Detik ini jadi agak kurang sehat Malah jatuhnya jadi kayak OP e-sport versus everybody Dan gue gak pengen hal itu Karena yang gue inginkan disini adalah Perkembangan e-sportnya itu Kita ngerangkul bareng-bareng Dan gue gak pengen Adanya keributan kayak gini Gue cuma ingin Kita yaudah Namanya kita kompetitif Kita bersaing Entah dari konten Entah dari kompetisi Itu semuanya Kita pengen yang sehat Senggol-senggolan Sikut-sikutan pasti ada Tapi fair the game gitu Udah sebatas disitunya aja Untuk berkembangnya bareng-bareng Ya kita Pikirin bareng-bareng Gue gak pengen ada Berpecana dan segala macem Dan menurut gue Kalau diskusi ini dilanjutkan Malah akhirnya malah Adanya kayak Kubu-kubuan Antara kubu A Kubu B Dan segala macem Karena ini menurut gue Diskusinya udah Agak gak sehat Karena udah adanya Sebenarnya Makanya saya bilang Overtline aja Iya ngerti Kalau seandainya gue offline Itu lebih setuju banget Ya betul Nah sebentar Ini kan udah keteranjuran Gitu kan ya Sebetulnya kan juga Jadwalnya OP itu kan ada di Planet Esports Nanti ya Rabu ya Gitu kan Nah cuman disini Disclaimer Tadi kan juga kata pasta Kan udah teranjur basah juga Nah cuman yang Maksudnya yang disini Yang gue pengen ucapkan Adalah untuk yang lainnya Jangan terlalu menyudutkan Di pihak OP nya dulu Nah maksudnya kan Kenapa tadi dari pasta Itu bisa jadi berkepanjangan Gitu kan ya Sebetulnya kan ada momentum juga Pasta disitu yang terjadi ya Nah kebetulan ada juga Ad disini Halo mas David Perkenalkan Nama saya Iman mas Nama saya Iman Saya Halo Salam kenal Saya ex CEO BFD Dulu saya pernah jadi CEO BFD Sekarang saya juga pengen jadi Salah satu CEO Salah satu tim Tapi belum bisa di announce Gitu ya Dan abis itu saya juga Pemilik hair studio Dan kebetulan mas Kita sama-sama Ada di tiktok mas Dalam artian ada di tiktok itu Saya juga ada prestasi juga Di tiktok Sama-sama verified account juga Untuk hair studio nya Ya Nah Pribadi Saya pribadi mas Ingin sebetulnya Mengucapkan terima kasih Atas kebesaran hati mas Untuk bisa Apa namanya Datang Diskusi bersama kita juga Dan mohon maaf juga Kalau seandainya Dari tadi terkesan Ini menyurutkan OP Nah cuma sedikit disclaimer ya mas ya Dari saya pribadi Sebetulnya dari pasta sendiri Omongannya bisa menyambung Ini kan awalnya Diawali mula dengan Adanya video Genvos ya mas ya Yang kemudian juga Saya tanggapi Nah cuma disini Saya juga pengen masyarakat tahu Bahwasannya satu hal Saya juga termasuk Daripada fansnya OP mas Gitu loh Nah di live saya pun Beberapa kali juga Saya bilang Untuk OP Menjalankan bisnis ini Gak bisa terus-terusan Kalian anggap itu Sebuah pargoy Saya sangat setuju Dengan pendapat mas Terkait masalah entertainnya Gitu loh ya Dari segi entertainnya Nah cuma disini Terkait masalah stigma Masyarakat yang berubah Menjadi negatif Dan kemudian Masalah kemarin yang mungkin Mas sendiri juga udah tahu Yang menjadi heboh ya Sebelum akhirnya pasta juga keluar Gitu kan ya Yang terkait masalah Kenal saya tidak Kenal saya tidak Gitu ya Nah bahkan saya menghimbau Disitu kepada Seluruh viewer saya Pada saat live Nanti mas bisa lihat clip Apa namanya Live saya secara utuh ya Mas ya ada replaynya kok Gak pernah ada yang saya hapus Di demo Disitu mengatakan Bahwasannya tidak ada kesalahan Yang terjadi pada saat itu Sama sekali mas Gitu ya Yang walaupun waktu itu Pada saat itu Btr Genfos dibilang Kenal bapak kau gak gitu ya Disitu tidak ada kesalahan Apapun yang terjadi Nah cuman kenapa Itu menjadi viral Karena ternyata Masyarakat Indonesia Betul kata mas Riza tadi Tidak bisa ditampik Terkait masalah etika Dan masalah mereka bersuara Karena ibarat kata Netizen itu bebas bersuara Tapi bagaimana Cara kita menanggapinya Pada saat itu saya belum menanggapi mas Dalam artian saya belum Berbuka suara Karena apa Sebetulnya disitu Yang dirugikan adalah Bukan pihak Daripada Btr Genfosnya Nah tapi disini Yang saya mau berbicara Adalah terkait masalah Kode etik Perusahaan Atau kode etik profesi lah Pada saat itu Kenapa bisa sangat heboh Karena menggunakan Daripada Atributnya Daripada OP Mas Kalau mas sadar pada saat itu ya Nah saya menjelaskan Pada masyarakat Bahwasannya gini Disini yang paling dirugikan Sebetulnya OP Saya bilang Kenapa Gitu loh Karena namanya Tercoreng karena Salah satu anggotanya itu Menggunakan Bukan salah satu anggotanya Tapi keseluruhannya Menggunakan Baju OP Nah saya disitu Tidak mengambil sikap mas Nah tapi nanti mungkin Kita bisa bertukar cerita Setelah ini offline ya mas ya Ada sikap Ada sikap yang saya ambil Pada saat itu Pada akhirnya Yang ibaratnya Itu yang tidak dipublikasikan Nah disitu Sorry Mas ini Kayaknya Apa Out of topic Yang itu nanti kita bisa ngobrol sendiri Boleh Boleh Buraiman Cuma Sebetulnya Kalau seandainya dibilang out of topic Si Sebentar Ini sama sekali tidak out of topic Ini masih ada di topik esports Gitu loh Nah maksudnya dalam artian Tadi kita menyampaikan Keresahan termasuk yang joget juga kan Nah disini pun juga Saya tidak Against Daripada Konten-konten Entertainmas Karena setuju banget Amati tirum modifikasi Dan pasar Indonesia juga kan Nah cuman disini adalah Pandangan dari sudutnya Adalah dari sudut Si masyarakat ini sendiri Gitu loh Jadi dalam artian Sudut masyarakat ini sendiri pun Itu sesuai dengan yang kata Riza tadi Bukannya kita tidak Bukannya melarang untuk joget Dalam hal esports disini Nah tapi Lebih daripada Sesuai dengan juga kata Ed tadi Bahkan talentnya sendiri pun Juga tidak mau melakukan Gitu loh Nah akhirnya disini yang Membuat ini menjadi Pecah Karena udah beruntutan Berentetan masalah Itu dari saya sendiri Kalau seandain nanti kita offline lanjutkan Menurut tadi mas ini juga Out of context Itu dipersilahkan Tapi bagi saya Ini ada hirarkinya Dan mas juga harus tahu Hirarkinya dan lain-lainnya Itu aja sih mas Oji Oke Bang Iman Makasih banyak sebelumnya Tapi ini kayaknya Sama-sama Bener Udah mulai agak kurang kondusif juga Ya betul Mungkin ini kita Ini boleh Kata-kata terakhir Boleh sebelum aku Mengundurkan diri Boleh-boleh Undur diri Untunya gini Kita Bersama-sama Disini Membawa nama Esports Indonesia Yang pasti Punya tanggung jawab Atas esports Gitu loh Apa tanggung jawab itu Untuk membuat stigma Esports ini Menjadi positif Gitu Nah Ketika OP Esports Mempunyai exposure Exposure yang sangat besar Berarti tanggung jawabnya juga besar Gitu loh Saya setuju Jadi bukan Berarti kita harus Mematikan OP Atau menyudutkan OP Justru kita harus Mengarahkan OP yang lebih baik Setuju Gitu loh Saya setuju lagi Nah Bagaimana cara Bagaimana cara Mengarahkan OP Yang exposure yang besar ini Menjadi lebih baik Membuat konten Yang baik Dan Kompetitifnya Ditingkatkan Gitu Itu saran dari saya Kalau mau diterima Boleh Kalau gak diterima Juga gak apa-apa Mas David Itu kita Kita disini sharing Yang penting Bersama-sama Sepaham semuanya Kita Aku Mau ingetin lagi Kita punya Kebanggaan Tahun depan Di November Tuan rumah World champion Esports Di Bali Jadi Ini proses Proses yang Sangat panjang Untuk Biding Kita bidding Waktu itu Kemarin kita lawan Kazakhstan ya Kita diplomasi Segala macem Akhirnya dapet Alhamdulillah Jadi ini suatu Kebanggaan juga Buat kita Nah Kebanggaan ini Jangan dirusak Sama stigma-stigma Negatif Masyarakat Gitu Itu aja sih Gue cuma mau titip itu Sama teman-teman semua Pasta Mas Iman Mas Irli Mimin Om Gadun semuanya Koet juga Ini koet Apa namanya Persiapan juga Koet Mudah-mudahan Bigetron bisa Jadi Juara lagi Amin 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 Kembanggaan Indonesia Itu aja ya Pokoknya buat Terima kasih semuanya Buat OP Tetap semangat Rubah Image nya Ko David Karena kalian punya Exposure yang sangat besar Saya yakin Kita sepaham Kita mau Membesarkan esports Lebih baik Lebih baik lagi Oke Oke OP Semuanya juga disini Bentar sebelum closing Ya Boleh 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 Pertama-tama Gue mau saya sorry juga Lagi Karena emang Keresahan gue yang akhirnya Menimbulkan hal ini Jadi semakin panjang Tapi yang gue harapkan Balik lagi Semua yang udah Gue omongin tadi Tujuan kita disini Bener-bener Majuin esports Entah dalam hal apapun itu Jadi gue harapkan Tidak ada hal-hal yang Memundurkan kita lagi Dimana kita udah Sampai ibarat Kayak naik level tangga Udah sampai level 8 Atau level 9 Tiba-tiba Kita tarik mundur lagi Karena ada beberapa Hal-hal yang memang Tentunya berdampak Untuk perkembangan esports Kedepannya Disini keresahan gue Tidak untuk ya Tolong dicatat Buat teman-teman Mungkin yang nge-clip ini Karena gue yakin Banyak orang yang bakal Nyari adsense Dari Hal ini Di youtube Entah jadi uploader Dan segala macemnya Gue tidak Menyudutkan OP esports Sama sekali Tidak ada niatan Sama sekali Yang gue harapkan Hanyalah perkembangan esports Yang sehat Yang bagus Kalaupun ada yang salah Dikoreksi Gue juga pernah Blunder Gue juga pernah Mendapatkan sanksi sosial Yang begitu besar Dan gue bener-bener Belajar dari hal itu Gue juga mempelajari Cara branding juga Seperti apa Gue tau porsi apa Yang harus gue Keluarkan untuk komunitas Apa yang harus gue tahan Apa yang harus gue public Apa yang harus gue private Segala macem Gue udah memikirkan Dan mempelajari semua itu Untuk entertainment esportsnya sendiri Jadi Disini Buat Pak David Dengan berbesar hati Gue bener-bener Meminta maaf Kalau misalkan Apa yang gue Ungkapkan Dari keresahan gue ini Bener-bener Ada dampaknya Kopi esports Kita disini semua belajar Kalaupun hal yang gue lakukan ini salah Gue juga bakal mempelajari lagi Supaya lebih baik Terima kasih buat semuanya Gue pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini juga semuanya Aku mau terima kasih banyak Yang tadi udah hadir semua Dan tersisa ada Koen Namgadud Mimin Irli Dan juga Bang Iman Ko David juga Yang udah dari tadi Udah hadir dari awal Ini mungkin Niatnya pertama Open discussion ini Buat kayak Biar kenal Satu sama lain Biar mungkin bisa bertukar kontak Dan mungkin Kan sibuk satu sama lain Akhirnya bisa ketemu disini Mungkin Besok atau Lusa Bisa ketemu secara langsung Untuk mengobrolkan Bisa Apa Tukaran kontak secara langsung Bang Iman Dan juga Ko David mungkin Kalau misalnya masih mau lanjut Dan gue juga Minta maaf buat semuanya Kalau misalnya masih ada salah kata Ambil hikmahnya yang baik dari sini Menjadi komunitas yang lebih baik lagi Dan juga Semoga kalian semua sehat selalu Semoga Makin banyak Yang bisa berkumpul Jadi satu Entah apapun gamenya Apapun genrenya Untuk membangun komunitas Dan Kita support siapapun yang akan Bertanding Atau Terutama Dari Bigetron Good luck Untuk di PMG C Khoi Edwin So Buat kalian semua Makasih Di live-nya Saya pamit undur diri Assalamualaikum Wabarakatuh Dan kalau misalnya masih mengobrol disini Untuk Bang Iman